Yup, teman-teman nggak salah lihat judul, kali ini kita akan unboxing Beyblade lagi Ini dia Beyblade-nya, yup! Di channel ini kita akan unboxing lagi Beyblade X dari Takaratomi, teman-teman Dan kalau kemarin itu kita sudah unboxing Danger S ya, dari Beyblade X juga Dan kita udah unboxing juga arenanya atau base stadiumnya Kali ini kita akan cari lawan buat Danger S Nah, karena Danger S itu tipe yang cukup balance Saya pengen ada lawan yang tipenya itu tenang dan dia itu stabil, teman-teman Nah, inilah Beyblade X, BX-03 Wizard Row Let's go! Assalamualaikum, teman-teman, selamat datang kembali di channel Toysnope Masih bareng saya Riziko Haji, welcome to the club! Kali ini kita akan unboxing lagi Beyblade X dari Takaratomi, teman-teman Nah, kalau kemarin kita udah membahas Danger S ya, milik Kai Hwatori Kali ini kita akan bahas Wizard Row Nah, Wizard Row itu salah satu Beyblade milik, ya bisa dibilang salah satu main karakter lah ya Karena di Beyblade X itu kan ada tiga orang di tim Persona Yang pertama ada Bird, yang kedua ada Exu Yang ketiga, nih, Nanaro Marucci Saya hampir lupa ya Nanaro Marucci ini adalah tipe yang dia itu punya banyak Beyblade Sesuai dengan kebutuhannya gitu Dan dia juga jadi, kalau di Tami itu kayak si Jay ya Dia itu jadi analis Beyblade gitu, kira-kira teman-teman Yang bisa bikin Beyblade, terus bisa menganalisis pertandingan dan sebagainya Itu kira-kira di dalam tim Persona itu Nah, kenapa sih saya pengen unboxing si Wizard Row ini? Yang pertama, karena dia warnanya kuning, nggak lah ya Yang pertama, karena dia itu tipe Stamina, teman-teman Nanti kita akan lebih detailnya, kalau kita review boxnya, teman-teman Yang pertama, tentunya karena dia itu adalah salah satu yang ada di anime-nya, ya teman-teman Berbeda dengan Danger S Kemarin itu kan kolaborasi antara Bakuten Shoot dengan Beyblade X, ya Dimana si Danger S itu adalah salah satu Beyblade yang ada di Bakuten Shoot Sedangkan, ya sekarang itu kan lagi musimnya Beyblade X, teman-teman Nah, di BX-03 ataupun, nah BX-03 itu salah satu keluaran ketiga berarti ya Jadi yang pertama itu kayak Grand Zord, terus kemudian ada Hell's Shine, terus ada ini Wizard Row itu merupakan Beyblade-Beyblade milik main karakter di Beyblade X, ya Itu sih, nah buat lebih detailnya, mari kita unboxing dan review sama-sama, let's go! Yup, ini dia penampakan dari atas Beyblade X, Wizard Row BX-03 Berbeda dengan kemarin Danger S itu kan dia BX-00, karena dia itu salah satu dari special edition, ya teman-teman Nah, BX-03 itu menunjukkan bahwa dia itu keluaran ketiga dari serial Beyblade X, ya teman-teman Yup, sebelum kita unboxing, kita akan review dulu boxnya, teman-teman, mulai dari depan Dia itu adalah original dari Takaratomi, jadi dia itu license si Takaratomi, ya teman-teman Ya, kalau di Minimat WD berarti ya kayak Tamiya lah, gitu, yang bekerja sama dengan anime-nya, gitu kira-kira Di sini ada Tuan Beyblade X, dan di sini ada siluet dari Wizard Arrow, yang berwarna kuning, ya teman-teman Nah, berbeda dengan kemarin Danger S ya, karena itu adalah seri kolaborasi dengan Baku Ten Shoot, jadi ya Mungkin nanti ini berbeda, saya juga baru kali ini unboxing Beyblade X-nya, jadi Belum tahu nanti bakal kayak gimana ini, bentuk blade-nya, bentuk recat-nya, atau bentuk beat-nya seperti apa Tapi yang jelas kalau bentuk beat-nya nanti sesuai dengan karakteristik dari Beyblade ini, ya Dia merupakan Beyblade bertipe stamina, ya teman-teman Gitu, jadi nanti beat-nya itu berbeda Nah, di sini ada gambar juga, karena ini adalah starter kit untuk Beyblade X, jadi kita akan mendapatkan juga Di dalamnya harusnya ada winder launchernya, ya teman-teman Gitu, kalau kemarin kan di Drenzer S itu kita nggak dapet winder launchernya, ya Karena memang itu ya special edition aja, dan saya kebetulan belinya ya yang cuma ketengan Beyblade-nya aja Jadi winder launchernya itu dijual terpisah Kalau ini di dalamnya udah ada winder launchernya Nah, di bagian samping, di sini ada logo ya Ini semacam kayak di, kalau avatar itu ya ada api, air, udara, dan sebagainya Nah, kalau di Beyblade X itu ada tipenya, dia tipe stamina itu logonya kayak gini Lambangnya ya Terus untuk bagian belakang, nah ini yang menarik Ada Beyblade ataupun Wizard Arrow-nya ya teman-teman Yang mana pemilik dari Wizard Arrow ini adalah, ini dia Salah satu tim persona bernama Nanairo Maruchi atau sebenarnya Nanairo Multi ya Tapi karena aksen-aksen Jepang, jadi Nanairo Maruchi gitu Nah, di sini ada beberapa spesifikasi dari Wizard Arrow sendiri Karena dia tipe stamina ya teman-teman, jadi untuk blade-nya dia itu mulai dari attack-nya itu cuma 15 Jadi nanti kalau misalnya di sandingan dengan tipe attack ya tentunya dia akan sedikit goyah ya Tapi dia punya defense 30 dan dia punya stamina 50 Ini saya nggak tahu kenapa ya, ini tadi saya sempat keletekin ya Nggak tahu kenapa ini, kenapa sticker SNI itu ada di bagian penting informasi dari Beyblade ini gitu loh Ini yang nempel siapa nih, gitu Aneh-aneh aja nih Ini pegawai pegawai SNI itu aneh-aneh Nah, untuk ratchet-nya dia menggunakan tipe ratchet 480 Nah, 4 itu berarti dia punya 4 blade 80 itu ketinggiannya ya teman-teman Dan kemudian dia beat-nya tipe B atau ball ya Jadi, beat-nya ini beat Emang dikhususkan untuk tipe stamina Kalau tipe ball itu biasanya dia karakteristiknya berbeda dengan kemarin ya yang Drenzer S dia tipe balance Yang tipe B itu dia beat-nya itu lebih stabil gitu Jadi nanti kalau di sini harusnya dia lebih stabil nggak Kayak kemarin Drenzer S yang loncat-loncat kesana kemari ya Bahkan kalau misalnya yang attack-nya itu lebih ya bahasa ngapaknya itu regret lagi tuh Jadi lebih aktif lagi Ya, itu sih di sini ada gimmick-gimmicknya ya Karena dia tipe stamina jadi dia itu lebih stabil dan biasanya langsung ngambil di senternya B-Stadiumnya gitu teman-teman Gitu, jadi dia hampir pasti jarang melakukan extreme dash ya Memutar di extreme line itu teman-teman Itu sih, nah untuk bagian kanannya itu dia B B itu menunjukkan B-Blade mungkin ya BX, B-Blade X Terus seharusnya ada aplikasinya cuma karena saya masih belum bisa mendownload ya Karena di App Store itu ternyata Dia dikhususkan hanya di regional Jepang saja Jadi di Indonesia itu belum bisa gitu Itu sih review seputar boxnya teman-teman Ini membangkutan shoot ya teman-teman Padahal kalau misalnya B-Blade X itu emang boxnya harusnya kayak gini bentuknya Prisma kayak gini teman-teman Lebih modern sih, lebih keren Kita buka dari sini Kemudian buka dari sini, harusnya dari sini sih bisa Nah 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 gini Alright ini dia ada satu kardus disini Terus kemudian Kita tarisi aja ya Biar menunjukkan bahwa itu B-Blade X Terus kita masih dihadapkan dengan isolasi lagi ya teman-teman Ini TPK dari B-Blade itu emang banyak konsolasi ya Nah kita buka Kardusnya Disini kita ada manual book Manual Ya terus kemudian Karena disini udah Dapet bundling sekaligus sama launchernya Jadi lebih berat dan lebih besar teman-teman Nah ini disini kita akan dapet Ya semacam ini teman-teman B-Blade ini masing-masing Ini Ini kalau urutannya ya Ada Wizard apa Dan Zord Terus Hellside Ini Wizard Hero Sama ini Knight Saya lupa namanya Tapi ada Knight-Night nya Warna hijau Disini juga ada Bisa di mix and match ya teman-teman Jadi Bisa di combo in lah Tergantung Teman-teman maunya kayak gimana Terus kemudian disini juga ada Manual book yang lain Manual book yang lain Cara penggunaan Dan Manual Pemasangan ya teman-teman Jadi disini ada salah satu Warning ya Ini Beyblade X itu Nggak boleh diadu dengan Beyblade Burst teman-teman Itu Itu Karena apa ya Nanti resiko ditanggung sendiri lah ya Beyblade Burst itu kan full plastik Sedangkan Beyblade X itu Sama seperti metal fight Jadi Dia itu ada metalnya gitu Mungkin Ya jadi nggak imbang aja gitu teman-teman Yap itu dia Terus kemudian ini Ini ya ya Winder launchernya Kita akan buka dulu Untuk Winder launcher Kita berarti Setiap koleksi itu Dapet satu Winder launcher dan Berarti sekarang kita udah punya Dua Winder launcher teman-teman Sebenernya Ada juga sih Kalau kita mau beli Tanpa Winder launcher Dan harganya lebih murah ya Tapi Kayaknya Lebih worth it kalau misalnya Sekalian sama Winder launchernya teman-teman Ini dia Ini Klasik banget Sama seperti Bakuten shoot zaman dulu ya Masih pakai Golokan kayak gini Kayak gergaji kayak gini Kita akan coba dulu Sebelum kita unboxing Beyblade nya Oke Ini lebih Kasar sih dibanding Winder launcher yang kemarin saya beli Ini karena masih baru ya Terus kita akan Buka Ini Menu utamanya teman-teman Yaitu Wizard Row Yap ini dia teman-teman Untuk bagian dari Beyblade nya Yaitu Wizard Row Kita akan lihat dulu Mulai dari Bagian Blade nya nih Ini Jadi karena dia tipenya tipe stamina ya Dia itu miliki Blade Yang lebih tebel ya Berbeda dengan kemarin yang Drenzer S itu kan Emang Serinya bakuten shoot Jadi Dia itu ada semi-semi Warnanya Kalau ini full Aluminium teman-teman Digabung dengan plastik Dan Yang unik adalah Disini Pin nya Berbeda dengan kemarin Drenzer S itu kan kita tempel ya Menggunakan sticker Tapi kalau ini udah Di dalamnya gitu teman-teman Jadi ada semacam Plastik Akrilik Bening Dan di dalamnya ada Udah terpasang Pin sticker Wizard Row nya Ini bisa muter loh by the way Nih Tuh Lucu banget kan Oke ini untuk bladenya Gitu Bladenya Karena ini kan wizard ya Kayak Penyihir-penyihir gitu Jadi dia itu kayak Bentuknya itu Bentuk-bentuk Lancip-lancip Kayak gini teman-teman Gitu untuk bladenya Kemudian untuk ratchet nya Kita akan dapatkan Ratchet tipe 480 Atau 480 Yang mana 4 atau 4 itu Menunjukkan Dia itu punya 4 Pedang disini 1 2 3 4 80 itu ya Ini Ketinggiannya teman-teman Jadi dia tetap ketebalan itu 80 Ya Saya tuh gak tau 80 itu 80 mili atau Apalah ya Gitu Karena saya baru banget mainan Beyblade Nah Katanya Untuk menunjukkan bahwa Dia itu original Nih Bautnya itu bentuknya Segediga kayak gini teman-teman Jadi gak Kayak baut-baut biasa Gitu Ini untuk ratchet nya Karena dia tipenya Muternya ke R Ya Jadi Dia di awal dari huruf L dulu Nah Ini yang paling penting Menunjukkan bahwa dia itu Tipe apa itu ada di beatnya Dia itu punya beat tipe B Ataupun ball ya Yang mana disini tuh Dia Bener-bener Curve ya teman-teman Bentuknya Jadi kayak bola gitu Sehingga Dia akan menyebabkan efek Lebih stabil Lebih diem Dan Harusnya dia Gak Gak se-brutal Tipe attack dan Balance ya teman-teman Itu sih Untuk Tipe beatnya Lagi ini Dan Disini juga sama kayak Drenzer S kemarin yang tipe balance Dia masih kayak Lurus gitu teman-teman Berbeda dengan tipe attack Yang mungkin Dia lebih tebel Di bagian sininya Itu Langsung aja kita Pasang ya Masa-masanya Simple aja teman-teman Jadi kita paskan aja Neracet dan Blade nya Nih ya Terus kemudian kita puter ke kiri Karena ini adalah tipe Kanan Jadi kita puternya ke kiri teman-teman Nah disini Antara blade dan Pedang rachetnya ini Dia Harusnya seperti ini ya teman-teman Terus kita tinggal masukkan aja Beatnya ke dalam Rachetnya Nah Udah jadi deh teman-teman Ini keren banget sih Nih Wah Sama seperti Drenzer S ya Karena ini tipe 80 Jadi mungkin tingginya hampir sama Ya teman-teman Saya belum pernah sih Nyoba yang Selain dari tipe 80 ya Harusnya sih lebih Ada yang lebih pendek Ada yang lebih tinggi mungkin ya teman-teman Itu dia untuk Unboxing Review dan Ya assembly ya teman-teman Racket Wizard Arrow Milik Nanairo Marucci Ini keren banget sih Oh iya satu lagi tips Buat teman-teman yang baru main Beyblade Jadi Kalau membuka rachetnya itu Jangan Asal buka ya Tapi kita harus Buka satu persatu Mulai dari Beatnya dulu dibuka Baru Rachetnya dibuka gini Nah itu yang benar Soalnya kalau misalnya kita Beatnya masih terpasang Kemudian langsung Dicopot rachetnya Itu nanti Akan menimbulkan Kayak aus Itu teman-teman Di bagian Rachetnya yang putih ini Nanti aus Sehingga gampang banget Purse nanti Kalau misalnya dibuat Pertandingan Oke kita akan coba Langsung aja Kita Shot ya Atau tembakan di Bagian sini dulu Apakah dia akan Sesuai dengan Tipenya stamina Yang lebih stabil Let's Check this out Oke Ini Kayak gini ya Biar kayak di anime nya 3 2 1 Pelan-pelan aja dulu temen-temen 3 2 1 Go shoot Oke Lebih stabil Terlihat disini Dia lebih anteng ya temen-temen Dibandingkan kemarin Ketika kita Melempar Danger S nya Itu kan kemana-mana ya Kali ini stabil Dia tetap Berada di posisinya Dia disini gitu Bagi para pecinta Gangsing yang Suka dengan Ketenangan Ini lebih cocok sih temen-temen Karena dia tipe stamina Dan lebih stabil Dia nggak Nggak Membuat mabit kemana-mana Gitu temen-temen Tuh Seru kan Oke itu dia temen-temen Untuk Unboxing review Dan Di perakitan ya Dari Wizard Arrow milik Nanairo Maruchi Atau Nanairo Multi ya Selanjutnya kita akan coba Pertandingkan Antara Wizard Arrow dengan Danger S Kita yang kemarin sempat Kita unboxing ya Di Bay Stadium Lanjut kita Battle Bay Battle ya Oke Let's go Yup ini dia temen-temen yang Akan kita pertandingkan di Pertandingan Beyblade kali ini temen-temen Yaitu Wizard Arrow dan Ranger S Dimana Wizard Arrow ini memiliki Karakteristik stamina Dengan Beat tipe B Sedangkan untuk Ranger S Dia tipe balance Dengan beat Tipe taper Atau tipe-tipe ya Dan Harusnya kalau misalnya secara H Kayak di anime itu Balance itu Dia bisa Fleksibel ya Dengan rollnya Sedangkan untuk Tipe stamina Dia itu lebih Pasif temen-temen Jadi nanti kemungkinan Dia akan lebih banyak Di center Di base stadium ya temen-temen Nah Kita akan menggunakan Roll Ataupun Apa namanya Regulasi ya Pertandingan Beyblade Seperti di Beyblade X Pertandingan-pertandingan Ya mungkin Ya Regulasi-regulasi Normal ya Formal gitu temen-temen Yang pertama Jika Dia akan dapat satu poin ya Menang satu poin Ketika Spin Finish Jadi nanti Kalau Beradu terus kemudian Siapa yang mati duluan Dia dapat satu poin Sedangkan Dia akan dapat dua poin Ketika Burst Burst Finish ya Ataupun Dia masuk diantara Kedua kantong sudut ini temen-temen Jadi kalau Dia pecah gitu Dan Atau Masuk ke salah satu Lubang disini Berarti dia kalah Dan yang menang Dapat dua poin Dan Dia akan dapat Tiga poin ketika Dia itu Extreme Finish ya Dimana Dia itu Keluar Dari Base Stadium ini temen-temen Jadi Nanti akan Menculat Keluar Ataupun Masuk kesini Itu dia akan Extreme Finish Dan dia akan Kalah tiga poin Yang menang akan dapat tiga poin Kali ini kita akan Tiga round ya temen-temen Nanti Siapakah yang akan dapat poin Paling banyak Itu yang menang Oke langsung nanti kita pertandingkan Dua Beyblade ini Let's go Kita akan memulai Shot pertama Menggunakan Wizard Row ya Karena dia tepuk stamina Harusnya lebih kuat gitu Kita mulai pertandingannya Set Tiga Dua Satu Go Go Selanjutnya Drenzer S Tiga Dua Satu Go Shoot Oh Jadi Extreme Dash Kalau belum Ya Apa yang bisa jadi ini Drenzer S mulai Lebih Agresif ya Menyerang Ya Extreme Finish Dan dimenangkan oleh Drenzer S Karena dia itu tipe Nyerang ya temen-temen Jadi mungkin Dia lebih Agresif Dibandingkan dengan Si Wizard Row ini temen-temen Yang dia punya tipe stamina Oke Di babak pertama Drenzer S Dapat satu poin Sedangkan untuk Si Wizard Row ini Masih kalah ya Ini ronde pertama Kita akan masuk ke ronde kedua Ronde kedua Kita mulai Set Tiga Dua Satu Go Shoot Ya Ya Terjadi burst temen-temen Woh Lagi-lagi dimenangkan oleh Si Drenzer S Dengan burst finish Jadi Ya Semakin memperjauh Ini temen-temen Memperjauh Poin ya Dimana Si Drenzer S dapat Dua poin sekaligus Karena dia berhasil Burst finish Ya Jadi KO nya itu Burst temen-temen Ini berkeping-keping Dia si Wizard Row Woh Ini Drenzer S masih kuat banget Karena dia tipe balance ya Barangkali jadi Dia dari setelah Extreme Dash Langsung Nge burst finish Temen-temen Uh Ini gokil sih Gila cuy Oke itu tadi di ronde kedua Si Drenzer S ini Dengan tipe balance Mampu Burst finish ya Sehingga dia mendapatkan Dua poin Jadi total dia dapet Tiga poin ya temen-temen Nanti Si Wizard Row ini akan menang Ketika dia dapet tiga poin Harusnya sih Kalau mau menang si Wizard Row ini harus Extreme Dash ya Extreme finish temen-temen Jadi harus mengeluarkan si Drenzer S ini Apakah akan terjadi Draw Kita akan coba di Ronde ketiga Biasanya kita akan mulai dari Si Wizard Row ya Karena dia penantang Oke set Tiga Dua Satu Go Wah Salah Sorry sorry Oke kita akan masuk Ronde ketiga Harapannya sih dia bisa Burst finish ya temen-temen Ataupun extreme finish ya Sehingga dia dapet tiga poin Biar bisa mengejar Ketertinggalannya Ini ada ronde ketiga Tiga Dua Satu Go Shoot Go Shoot Ya Extreme Dash temen-temen Apa itu tadi Waduh Si Drenzer S sangat agresif sekali temen-temen Dia sering Melakukan extreme dash Dan Yah Kelihatannya si Drenzer S kehilangan stamina Temen-temen Yang menyebabkan dia itu Kalah Dan Ya Di ronde ketiga ini dimenangkan oleh Wizard Row dengan Spin finish ya temen-temen Jadi dia dapet satu poin Walaupun di ronde ketiga ini si Wizard Row dia menang Tapi dia tetap kalah poin Karena Tadi sempet Di ronde kedua ya Dia kalah Burst finish Temen-temen Wah ini Seru banget sih Untuk pertandingan Antara Wizard Row sebagai penantang Di konten video kali ini Dan Jual pertahannya masih ada Drenzer S ya Jadi karena kita baru punya 2 Blade Blade Ya Nikmati dulu pertandingannya Temen-temen Itu aja sih Sementara masih dimenangkan oleh Si Drenzer S Dengan jual pertahanan Mungkin di kesempatan Kedua kita akan cari Beyblade penantang Yang lebih tangguh Nantikan video selanjutnya Like aja video ini kalau temen-temen suka Dislike aja kalau nggak suka Dan jangan lupa share ke temen-temen lain Biar semakin seru Nantikan kalau misalnya ada Komentar semen gede gitu Lebih seru temen-temen kita main Beyblade nya Dan jangan lupa juga Subscribe channel ini Biar Saya semakin semangat dalam Buat konten-konten selanjutnya Dan channel ini semakin berkembang Dan kita bisa unboxing Beyblade ataupun temennya Lebih banyak lagi Buat nostalgia dan Buat Ya bermain Karena mainan itu adalah Sahabat gitu temen-temen Oke itu aja video kali ini Stay safe Keep healthy And as always See you on the next time Tetap di Toy Snoop Thank you Wah ini harus cari Penantang lagi nih temen-temen Kalau mau unboxing Ataupun beli lagi Silahkan komen di bawah ini Buat para suhu Silahkan komen di bawah ini Selamat menikmati